Oke kali ini kita akan review monitor supra X125 ya ini bagian depan ya bagian depan belum menggunakan lampu 4G ya masih menggunakan lampu biasa belum 4G ya tapi kalian kalau minat mengganti 4G ya bisa sih lampunya saja tuh nah ini masih menggunakan lampu kuning ya warna kuning lampu kotak ini bagian pengeriman masih menggunakan seperti biasa seperti sepeda mentera yang lain menggunakan yang depan menggunakan cakramnya pengreman cakram ini bagian pengreman oli ini bagian tengahnya menggunakan warna hitam Hai perpaduan warna merah dan hitam bagian tengah warna merah hitam bagian pinggir menggunakan warna merah Hai cukup menarik sih walaupun motor ini menter tua tapi masih bisa lah digunakan tombol itu sehari-hari meskipun kecepatannya sih kalah sekarang untuk ini masuk ke motor generasi kedua setelah motor supra X100 sekarang tahun 2005 diganti jadi menjadi lebih supra X125 CC nya menjadi 125 nah ini ini bagian reteng kiri ya masih gunakan kuning ya belum gunakan 4G ya kalau sekarang kan masih banyak-banyak yang 4G ya Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai walaupun menter ini terlihat tua delek tapi buat ngantar kalian ke Indonesia ponsel juga ayolah Hai ini bagian selebor depannya Hai menggunakan warna merah warna merah hidup lah kat sekali merahnya bagian selebor belakang ini menggunakan warna hitam jadi perpaduan warna merah dan hitam selebor depannya itu kalian lihat sendiri Hai ada kreasinya hai 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 untuk pengerema sendiri gunakan rem cakramnya sedangnya sudah saya bilang tadi enak ramun akan dia mau bisanya warnanya hitam ya Hai yang ini tahun 2005 ini warna merah warna emas kok merah emas ini pengeremannya cakram ya hai 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 Ayo jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe subscribe channel ini kita bangun channel ini bersama-sama untuk menjadi channel yang nomor satu di Indonesia seputar otomotif ya ya kalian like subscribe dan komen video apalagi yang saya buat Oke sekian video kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh